Jadi, latihan fisik harus dilakukan dengan baik, benar, terukur, dan teratur. Atau kita sebutnya dengan BBTT, gitu, Mas Arya. BBTT, ya. Baik, benar, terukur, dan teratur. Kok malah ada sesuatu pada tubuh kita karena kesalahan pada saat olahraga? Mungkin Dr. Dini bisa menjelaskan dulu kepada sahabat Sonora. Sebetulnya olahraga atau latihan fisik yang benar itu yang seperti apa sih? Karena kita sebagai orang awam itu kan biasanya tanpa instruktur, kemudian lihat di Youtube, cuma ikutin gerakan-gerakannya aja udah ngerasa benar, gitu. Tapi sebetulnya olahraga atau latihan fisik yang benar itu seperti apa, Dr. Dini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya nih ya, Mas Arya. Oke, untuk sahabat Sonora sekalian, jadi apa sih olahraga yang benar itu? Nah, olahraga atau kita sebut juga latihan fisik adalah suatu bentuk aktivitas yang terstruktur dengan melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Nah, ada persyaratannya. Jadi, latihan fisik harus dilakukan dengan baik, benar, terukur, dan teratur. Atau kita sebutnya dengan BBTT gitu, Mas Arya. BBTT ya, baik, benar, terukur, dan teratur. Ah, BBTT ini yang menjadi salah satu acuan supaya olahraga kita itu bisa disebut dengan benar. Iya, benar sekali. Jadi, yang dimaksud dengan baik itu yang pertama adalah olahraga itu disesuaikan dengan kondisi kesehatan kita. Jadi, kalau kita misalnya sedang lelah atau sedang puasa nih, seperti hari ini juga kita mesti tahu olahraga apa sih yang sebenarnya mampu ditanggung oleh tubuh kita. Jadi, tidak boleh dipaksakan gitu ya. Kemudian, yang kedua, kalau yang benar itu seperti apa? Yang mesti diingat adalah kalau olahraga itu adalah start low and go slow. Jangan tiba-tiba begitu dimulai langsungnya mau ngegas gitu ya. Nah, jadi start low and go slow. Nah, satu olahraga itu diperlukan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah dengan pemanasan dan stretching. Baru kemudian ada latihan inti dan jangan lupa ditutup dengan pendinginan dan stretching lagi. Nah, yang paling penting itu adalah yang terukur. Nah, kadang-kadang kan kita merasa suka nggak enakan gitu ya. Masari ataupun sahabat sonora nih sama temen. Temennya bisa lari sprint gitu, cepat gitu. Kita kok kayaknya aduh lemes banget. Nah, sebenarnya yang mesti kita ketahui adalah bagaimana mengukur latihan kita ini. Apakah dia sudah termasuk intensitas ringan, apa intensitas sedang, ataupun intensitas berat. Nah, caranya dengan apa nih? Jadi, kita bisa melihat dari talk test. Ketika kita melakukan kegiatan ya, masari ataupun sahabat sonora, kita bisa lihat dari talk test yang kita lakukan. Kalau kita berolahraga tapi masih dapat bernyanyi atau berbicara lancar, itu berarti intensitasnya ringan. Jadi, tubuh kita masih mampu nih gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah berolahraga, dapat berbicara, tapi sudah nggak sanggup lagi bernyanyi gitu. Jadi, ada jeda di setiap kita mau berbicara. Nah, hati-hati. Ya, berarti itu intensitasnya sudah masuk yang sedang. Nah, kalau yang berat itu seperti apa? Kalau kita berbicaranya sudah susah. Sudah mulai kalau mau bicara itu mikir antara mau ngomong sama ngatur nafas gitu ya. Nah, itu sudah intensitas berat. Nah, jadi kalau sudah intensitas berat dan kita memikirkan bahwa, oh, sepertinya sudah susah nih mengambil nafas, ya kita harus turunkan, istirahatkan sebentar, supaya kita balik kepada intensitas sedang atau ringan tersebut. Nah, yang terakhir adalah yang teratur. Jadi, memang latihan fisik atau olahraga itu dilakukan dalam beberapa kali seminggu. Jadi, misalnya dua kali seminggu atau tiga kali seminggu dan teratur. Begitu, Mas Arya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax